Intro Belum seminggu jelang dinas perhubungan DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan pemisahan tempat duduk di angkot. Pemprov DKI Jakarta membatalkan penetapan kebijakan tersebut. Sebelumnya, hal ini dipilih dinas perhubungan DKI Jakarta sebagai solusi menyusul adanya pelecehan seksual di dalam angkot. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat masyarakat yang justru mendukung kebijakan tersebut. Berikut liputannya. Oh, kalau itu belum tahu dah? Belum tahu ya? Ah, enggak. Udah sih? Oh, belum tahu ya? Udah tahu. Udah tahu, Pak? Udah. Ya, kalau diadakan pemerintah seperti itu ya bagus. Jadi, biar supaya enggak ada niat jahat-jahat, kayak seperti tadi, pelecehan seksual. Bagus itu juga gitu? Ya, sebenarnya bagus ya. Karena kan angkot itu juga agak riskan ya kalau pemainya. Sekarang apalagi angkot banyak penyesepi. Kalau boleh di tempat sepi kan ngeri juga kalau pemainya cewek sama laki-laki disatuin. Mungkin ada bagus juga kalau dipisah kayak gitu. Setuju-setuju aja sih, Bang. Setuju-setuju aja? Karena apa dulu, Pak? Karena kan soalnya. Apa, kalau... Pasti kan kalau dipisah gitu kan bisa lebih aman, lebih itu terkendali lah. Bisa mengurangin itu, apa, pelecehan seksual juga. Melalui pendapat beberapa masyarakat, dapat disempurkan lebih banyak warga yang mendukung kebijakan pemisahan tempat duduk di dalam angkot. Adapun perasaan aman menjadi alasan masyarakat, terlebih bagi kaum hawa yang lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual. Saya Ibriza Fasti bersama TimposkotaTV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.